Intro Halo Badminton Lovers Ganda Putra Malaysia, Gau Sofey dan Nur Izuddin Kabarnya memutuskan mundur dari Pelatnas Nyabam atau Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia dan akan berkarir sebagai pemain independen Kabarnya memutuskan mundur dari Pelatnas Nyabam, Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia dan akan berkarir sebagai pemain independen Keputusan besar diambil Gau dan Izuddin setelah rampungnya Olimpia de Paris 2024 Pasangan yang pernah menjadi juara Jerman Open 2022 bersama pelatih Flandi Limpele ini memilih keluar dari tim nasional Malaysia yang diasuh BAM Gau dan Izuddin dikabarkan sudah mantap memilih menjadi pasangan profesional atau independen di luar Pelatnas BAM Ganda Putra peringkat 13 dunia ini akan berkarir mandiri dengan dukungan dari sponsor pribadi Dari pihak BAM, mereka belum mengumumkan secara pasti keputusan mengenai status Gau dan Izuddin Direktur kepelatihan BAM Reksi Mainaki hanya mengatakan bahwa Gau dan Izuddin masih tercatat sebagai pemain tim nasional negeri jiran Mereka juga masih mengikuti sesi latihan seperti biasanya di Akademi Bulutangkis Malaysia Dua ajang terdekat, Japan Open 2024 dan Korea Open 2024 juga masih menjadi agenda mereka bersama tim nasional Malaysia Japan Open 2024 akan dihelat pada 20-25 Agustus sedangkan Korea Open akan berlangsung pada 27 Agustus sampai 1 September 2024 Kami belum bisa memberikan keterangan pada sesuatu yang masih belum jelas Kata Reksi, dikutip dari New Street Times Dewan BAM nanti akan mendiskusikan masalah ini pada rapat berikutnya setelah keputusan mana yang akan diambil maka jawaban akan diberikan Untuk sekarang, mereka masih berlatih seperti biasanya dan akan ikut ke Japan Open dan Korea Open tambah praih medali emas olimpiada Atalanta 1996 ini meski belum bisa memastikan Kabar tentang mundurnya Goh dan Izuddin dari pelat nasnya Malaysia hampir dipastikan benar adanya Pasangan ini membawa ambisi baru setelah sempat berpisah pada awal tahun lalu karena merasa stuck, tetapi kembali bertandem Comeback mereka cukup positif karena mampu meraih gelar juara di US Open 2023 Kaos Young Masters 2023 serta medali perak di kejuaraan Asia 2024 Goh dan Izuddin juga nampaknya tidak akan dipagaribam apabila berniat untuk melanjutkan karir mereka sebagai pemain independen sebelumnya sudah ada senior mereka yakni Ong Yusin dan Teo Yee yang lebih dulu mengambil langkah serupa semenjak keluar dari pelat nas Ong dan Teo pun tidak mengalami penurunan malah permainan mereka menjadi yang cukup konsisten dengan menjadi pasangan andalan negeri jiran bersama Aron Chia dan Soho Yee mundurnya Goh Sofay dan Nur Izuddin juga bisa jadi membuka kesempatan pasangan-pasangan muda negeri jiran yang ada di tim nasional sejauh ini sudah ada beberapa pasangan ganda putera Malaysia yang mulai tampak tampil mengancam Chung Honjian dan Muhammad Haikal juga Royab King dan Junaidi Arif adalah beberapa contohnya Chung dan Haikal telah memenangi sejumlah gelar sejak dipasangkan tahun lalu yaitu di Shad Modi Internasional 2023 Gua Hati Masters 2023 dan tahun ini di Orleans Masters 2024 sub indo by broth3rmax Terima kasih.